Hah? Lagi bikin konten anjing Halo Sobatnya Bull, selamat datang di Kali ini gue mau unboxing Kita udah kedatangan produk dari Nevox Namanya Filin Pot Kit Ini jujur aja gue baru pertama kali ini denger brand fan namanya Nevox Gue gak tau entah dia ini emang pendatang baru di dunia perpapingan Atau emang udah lama terbentuknya cuman baru masuk barangnya beberapa favor Jadi gue baru tau Sekarang langsung kita unboxing aja lah ya Langsung kita lihat aja isi dalamnya apa aja Ini user manual ya User manual terus ada kartu garansinya langsung kecina ya Kotak ini ada Coilnya Ini yang 1,0 ohm nya Disaranin watt nya 10-13 watt Terus Coil yang satu lagi 0,6 ohm nya Disaranin watt nya 18-25 Ini yang buat free gas Terus ini kabelnya Kabel USB nya tipe C Nah ini dia Ini warnanya marun gitu ya Merah marun gitu Untuk bahan dia Rubber ya Ini kayak plastik tapi dilapisin rubber gitu Apa catnya kayak karet gitu ya Terus ini button firing nya Ada lampu indikator Ada 3 lampu Terus ada tulisan netbox nya Di belakangnya ada tulisan fill in Untuk bagian samping ini ada air flow nya Ada port USB nya Ini 5V Ada 1,5A Di bawah ada keterangan baterai nya 1000mAh Terus Untuk catrinya ini tadi 2,8mm lumayan gede lah ya Untuk di bibir nya Dia kayak karet gitu Jadi kemungkinan gak bakalan panas Untuk bagian bawah dia plastik Nah tapi untuk bagian atas yang buat di bibir dia Dan kita Dalam isi karet gitu Untuk ngisi link ini dari samping sini Sudah dari bawah sini langsung koilnya Oke sekarang langsung kita Cobain aja Gue mau cobain Pake Free base dulu ya Ini gue pake koil yang 0,6mm Kita pake yang Makin Oke udah basah Langsung dipasang Masangnya ini biasa aja ya Gak ada kunci-kuncian gitu Jadi tinggal tekan aja Tinggal tekan Baru langsung kita isi liquid nya Dan ini lubang buang ngisi link ini gede ya Jadi gak peduli kalian mau pake botol yang cabai gorilla kek Botol plastik Mau botol yang pake pipet Botol beling Itu pasti bisa masuk Jadi kalian tidak Bisa khawatir Kita nyalain dulu Nyalain sama ya Nyalain 5 kali Setiap dipasang cartridge itu Dilihat langsung nyalain Nyalain Untuk ganti mode nya dia Ada 3 level Jadi setiap level nya itu ditandai dengan Si lampu nya Untuk gantinya itu pencet 3 kali 1,2,3 Nah ini jadi level 2 1,2,3 Ini level 3 Kalau mau balik lagi ke level 1 pencet lagi 1,2,3 Ini level 1 Jadi level 1 nya low Level 2 nya medium Level 3 strong Sekarang Kita coba pake level 1 dulu Oke Dan ini auto ya Ini auto Jadi Gak perlu kalian pencet Malah kalo dipencet gak ngaruh kayaknya ya Bisa auto bisa manual Bisa auto bisa manual Tapi lebih enakan Dan Otomatis sih Dan ini nariknya DTL ya Nariknya DTL Jadi kalo untuk level 1 nya Ya Kayak letoy gitu Kurang Sekarang kita coba pake level 2 Nih level 2 Level 2 nya Terusnya lumayan sih Lumayan naik Dan ini kalian Tarik panjang pun gak masalah nih Eh Eh Hehehe Gatel aja Ini baru level 2 deh TH nya udah Gatel-gatel ini Padahal 3 mg doang ya Sekarang kita coba level 3 Itu level 3 ya Gila kayak Jadul 6 mg Hehehe Dan ini kalo kalian pake coil yang 0,6 Pake yang 0,6 Ini masang buat di Sininya Buat di lubang Airflow nya itu Kalian pasang yang di bawah Lubang buat ngisi Jadi Karet yang buat ngisi Kalian taruhnya kayak gini Tuh Kalo kebalik Kalo kebalik Dia buat yang 1,0 Ini padet Itu buat yang gak elah Cuman ini Dia kayaknya Kapasnya Gampang banget nyerapnya Jadi Buat yang DTL Kalo bisa cari liquid nya yang 70-30 lah ya Ini aja gue pake yang 70-30 padahal Tapi Gampang speedback Gampang speedback Ini 40 Ngebul banget anjir Ya walaupun kalo dibandingin mod kurang ngebul Tapi ini untuk sekelas pot Stick Ini udah Mantep banget sih Preferenya enak lagi Dan ini Dan ini bahannya ringan ya Ini ringan 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 banget Cuman agak gendut aja Keliatannya memang agak gendut Kalo dibandingin pot-pot yang lain Tapi dia tetep ringan Tapi dia tetep ringan Untuk dikantongin juga gak terlalu berat Ya cuman kalo ditarik panjang Emang liquid nya agak speedback Kadang kalo udah agak kelamaan speedback gitu Jadi misalnya kalo liquidnya udah naik Speedback Kalian tinggal giniin aja Tuh Muncrat-muncratkan liquidnya Tinggal dilap Setelap 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 Baru tinggal di supply Serius ini enak Ini untuk yang detail ya Ini gue coba pake yang detail Sekarang kita coba pake yang MTL Sekarang kita Buang dulu liquidnya Nah untuk MTL nya dia pake Coil nya yang 1,0 ya Sekarang gue pake Pot friendly Key Grisup ya Sekarang kita basahin aja Oke tinggal pasang Terus Nah isi liquidnya Pasang cutrain nya untuk air flow nya jangan kebalik Soalnya kalo kalian pasangnya kebalik nanti ngeplong banget Jadi pake yang bagian sisi seberangnya si karet Untuk dipasang di lubang air flow nya Sekarang kita coba pake yang satu dulu ya Ini pake level 1 Kalo pake level 1 ini Kaya cloud doang Jadi ga berasa Trotin nya ga berasa Flavor nya juga tipis Sekarang kita pake yang level 2 Kalo yang level 2 ini Trotin nya lebih Keluar Cuman masih ga terlalu sakit sih Flavor nya juga lebih naik dikit lah Flavor nya juga lebih naik dikit lah Masih agak kurang nih Kita coba pake level 3 Nah ini level 3 Nah ini level 3 Nah ini level 3 Hmm ini baru enak Klotin nya keluar Manisnya keluar Klabur nya juga keluar Terlalu kasih keluar agak-agak nanggung juga sih soalnya ini walaupun 9 inch jadi kayak gak berasa banget trotitnya tapi lumayan loh ya lama-lama dia agak naik sih manisnya terus produksi clothnya juga lumayan banyak untuk sekelas MTL-an nah kalo pake yang MTL dia liquidnya gak naik gak speed bag beda sama yang DTL tadi kalo yang DTL mungkin karena dia jenis kapasnya sama sama-sama cepetnya kerap tapi kan kalo DTL dia nariknya itu kan lebih panjang jadi itu kemungkinan liquidnya bisa gampang naik tapi kalo yang buat MTL sih sama sekali gak naik berikutnya enak 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 oke untuk video unboxing kali ini sekian dulu dari gua dan ini kalo menurut gua worth it sih untuk harga 200 ribu ya 200 ribu ini jadi penantang serius buat jenis-jenis font yang lain oke sekian dulu video unboxing dari gua kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata kalo kalian mau order bisa cek di deskripsi gua cantumin link Tokopedia nya jadi kalian bisa langsung order atau kalian bisa langsung ke toko di gerobak favor si kini oke sampai ketemu di next video bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax